Intro Rapat Koordinasi Wilayah dan Pelatihan Jurubicara DPW Partai Perindo Sumatera Selatan resmi dibuka secara virtual oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Acara tersebut bertujuan memperkuat solidaritas pengurus serta melatih para jurubicara partai di wilayah Sumatera Selatan. Jurubicara berperan penting untuk menyampaikan pesan politik dan visi-misi Partai Perindo kepada masyarakat. Peran vital inilah yang menjadi dasar bagi Partai Perindo mengadakan pelatihan jurubicara di setiap daerah. Seperti pelatihan jurubicara DPW Partai Perindo Sumatera Selatan yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Jadi kita harus semangat, kita harus semangat, semua harus semangat. Kita hadapi pemilu nanti ini 2024 dengan optimisme dan jangan lupa jubir itu pegang peranan. Apalagi ini kan dalam rangka juga pelatihan yang terkait dengan jurubicara di daerah. Daerah sangat penting. Melalui jurubicara Partai Perindo bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai secara maksimal. harapannya dan kegiatan ini lahir para jurubicara di Sumatera Selatan dan tidak hanya mampu menyampaikan pesan-pesan Partai Perindo kepada publik tapi keberadaan jurubicara ini nanti juga mampu merespon berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di Sumatera Selatan. Kita akan terus mempersiapkan sebaik-baiknya. Meskipun kita semua sudah optimis bahwa dalam proses mendaftaran dan verifikasi Partai Perindo pasti lolos. Partai Perindo menargetkan dua kursi dari dua dapil di Sumatera Selatan dan 60 kursi DPR RI pada pemilu 2024 pendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan Ahmad Saiful Ainus melaporkan.